Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Minatani Mandiri channel semoga di kesempatan kali ini semua sahabat tetap diberi kesehatan lahir batin amin amin ya Rokal Alamin ah kesehatan esok hari ini ini kita cek cek ikan yang kemarin kita obati pakai penggurdu itu ini dua hari setelah pengobatan Alhamdulillah ikan sudah sehat dan tidak ada kematian yang mengapung atau sudah tidak ada ikan yang luka dengan tanda kita cek semua permukaan kolam itu yang siripnya putih juga tidak ada yang mulutnya putih sudah tidak ada yang ekornya putih pun sudah tidak ada jadi Alhamdulillah masuk kategori sembuh walaupun sebenarnya kalau lele lele itu bukan sembuh ya sahabatku lele itu kalau kita mengobati yang sehat tidak tertular kalau yang sudah kena penyakit mati tidak ada yang kena pecatar terus diobati sembuh itu tidak ada cuma tidak menular atau berhenti penularannya itu jadi ya makanya eh dalam proses pengobatan seperti yang saya lakukan itu air dikak kita ganti dan kita pakan sedikit yang kita bibis dengan antibiotik tujuannya ya untuk daya tahan ikan untuk cara cara mengobatinya sahabat bisa lihat link yang diatas ini nah itu tadi linknya link video yang proses pengobatan kalau sekarang ini kita tinggal cek bagaimana keadaan dan kita beri pakan yang kita bibis dengan antibiotik seperti ini nah ini pakan yang sudah kita bibis dengan antibiotik kita berikan dengan dengan porsi 50% kalau yang kemarin waktu waktu proses pengobatan itu kita kasih dengan dosis dengan porsi 25% dari pakan sebelumnya pakan standar nah sekarang kita naikkan porsinya menjadi 50% pagi hari sore belum kita kasih makan jadi untuk proses kita kasih makan jadi untuk proses pengobatan ini sudah tiga tiga hari tiga sore tidak saya kasih pakan yang pertama waktu pengobatan itu dikasih sedikit 25% hari kedua pagi hari tidak dikasih pakan dan hari ketiga hari ketiga hari ini mau saya kasih pakan dan nanti sore belum diberi makan nah besok kita pagi diberi pakan tetap 50% dan sorenya kita mulai pakan pada sore hari dengan porsi 50% nah biasanya setelah setelah 3-4 hari itu baru kita pakan full pagi sore dan full porsinya nah artinya seperti yang pernah saya sampaikan di pakan full dengan indikasi pakan habis setelah lima menit dari pemberian pakan terakhir itu ya kalau disini sebagai pertanda kalau 5 menit sudah habis itu berarti cukup lah kalau 5 menit masih berkeliling di pinggiran kolam berarti itu masih kurang tapi kalau 5 menit masih ada pakan berarti itu kelebihan ini ya sobat ya indikasi kalau kita gimana ya ini kan berhenti porsi makan di tengah jalan jadi sudah berjalan pemberian pakan beberapa hari dan ada masalah maka kita cek ulang porsinya seberapa jadi kita beri pakan dan kita lihat waktu pemberian pakan dan porsinya habis berapa nah itulah nanti untuk gambaran atau untuk perhitungan pakan yang selanjutnya nah sekarang kita berikan pakannya seperti ini dapat Alhamdulillah ikan responnya bagus kita berikan walaupun cuma 50% dari biasanya itu kita berikan menyebar yang penting semua ikan kebagian walaupun sedikit kita tebar mengelilingi kolam ya sambil kita menebar pakan ya seperti ini maaf agak silau tapi ya masih kelihatan lah hehehe ya kita semuanya sudah kita takar sama 50% dari porsi yang kemarin lu ini ada pendatang hehehe halo guys halo halo itu adiknya ekwan catfish dia juga berkecimpung di pembenihan juga cuma sebagai pelaku budidaya tidak tidak membuat akun YouTube belum hehehe belum membuat katanya malu mukanya dilihat orang itu sebenarnya juga sama dengan saya makanya kalau membuat konten saya jarang sekali menampakkan muka hahaha takut nanti pemirsa takut nanti pemirsa gak berani melihat videonya gara-gara lihat muka saya hahaha ini hebat ini kemarin kan juga kena akhirnya sekarang sama kita berikan ketakannya biar tidak silau silau men ini alhamdulillah pengobatannya berhasil dan ini sudah berulang kali jadi saya dibilang sudah beberapa tahun pengobatan herbal ini pengobatan jamur secara herbal hasilnya hasilnya seperti ini lor jadi ini tidak memakai obat kimia obat pabrik kalau yang antibiotik kita kasih telah kan tapi untuk menghilangkan jamur yang di di luar tubuh kita menggunakan herbal dan kita cek karena porsinya ya cuma 50% ya langsung habis disantap oleh anak-anak ikan oke sahabat youtube semuanya semoga tayangan ini bisa menjadikan inspirasi atau ya semacam evaluasi lah sebenarnya kita itu kalau mau belajar itu ya bisa juga kita mengobatikan kita menggunakan ya tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita karena sebenarnya setiap daerah itu sudah diciptakan tumbuh-tumbuhan yang saling berkaitan jika ada penyakit apa obatnya di sekitar kita dulu kita pernah diajari gitu sama orang tua he he kalau kita sakit gini obatnya gini di sekitar kita sudah ada ternyata benar mungkin di daerah lain juga bisa tidak harus menggunakan mengkudu mungkin ada tumbuhan lain di sekitar rumah sahabat yang bisa dimanfaatkan makanya sahabat harus teliti atau jeli kalau orang jawa telaten jenis 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 oke semoga video ini bermanfaat bila ada yang kurang berkenan mohon maaf bang akiron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam 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 selamat menikmati